Intro Halo semuanya Jadi ini oca di pagi hari ini Sebelumnya pastikan kalian udah nonton video part 1 Video sebelumnya Supaya kalian bisa lebih ngerti Gimana sampai ada video hari ini Nah kalau kalian udah nonton video sebelumnya Jadi aku mau cerita sedikit Tadi malam itu oca tidurnya Beneran yang gak nyaman Dia pindah sana sini cari setiap sudut kamar aku Jadi gak kayak biasanya juga Kumisnya itu basah sampai tadi pagi Padahal sepanjang malam Dia gak minta keluar untuk minum Jadi kenapa semalaman dia gak nyaman Itu aku juga kurang tau Apakah hanya karena giginya yang semakin goyang Dan bikin dia gak nyaman Atau juga karena memang dia masih nahan sakit Di bagian gusinya Tapi yang pasti paginya Oca nya udah tenang Kemudian aku juga mendapati Kalau gigi yang kemarin goyang itu Posisinya udah makin keluar Dan makin turun Sampai kayak Bibir bawahnya itu ikut kedorong ke bawah Ini giginya oca sebenarnya udah sepanjang Aku bawa ke dokter hewan dua minggu lalu Jadi karena aku tau dua giginya oca udah goyang Yang satu yang atas dan satu yang bawah Ya karena mumpung aku masih di kotaku Sebelum aku balik ke luar kota Mumpung disana ada dokter hewan Aku pikir akan lebih baik Kalau giginya oca dicabut di klinik Tapi ternyata apa yang aku pikir Bakal lebih simple Lebih gampang Itu justru salah Karena ternyata Kalau dari klinik Selain Sagesin aku buat Oca nya dipuasain Dan harus dianestasi waktu itu Dikarenakan lagi-lagi Oca nya udah tua Takutnya bisa sangat sakit Buat dicabut Dan Gak menutup kemungkinan Oca nya bisa tiba-tiba Kena serangan jantung Dan dikatakan Oca nya tergolong Kurang cairan Jadi waktu itu Kayak diangkat sedikit Bagian kulit Di bagian tengkuk lehernya Dan oca Dinyatakan kurang air Atau cairan Jadi mesti kayak di infus Buat nambah cairan tubuhnya Terus aku berpikir dong Ini gigi oca Kalau misalnya Aku jadi cabut Masih ada dua lagi Masa iya Aku harus bius lagi nanti Kalau misalnya gigi Yang lainnya goyang Yaudah Jadi karena kayak Lebih gak tega lagi Buat lihat oca nya Mau disuntik lagi Dianestasi lagi Hanya karena Dua gigi nya yang goyang Ketimbang rasa takut aku Buat nyabut sendiri lagi So aku tunda dulu Jadi waktu itu Aku cuma bayar uang konsultasinya Kemudian rancangnya Gue pulang-ulang Jadi aku memang Yang udah bulatin Tekad Buat berani Nyabut sendiri aja lagi Kalau gigi oca Memang udah harus banget Dicabut nantinya Jadi seperti hari ini Aku beneran Yang nunggu gigi oca Sampai bener-bener goyang Segoyang-goyangnya Biar lebih gampang nyabutnya Dan rasa sakitnya lebih minim Jadi 3 hari lalu Aku udah cabut gigi Atasnya oca Nah tapi Kalau yang atas Waktu itu Acanya biasa aja Kayak biasa Cuma pas aku tau Udah goyang banget Aku cabut Dan hari ini Aku cabut gigi taring Bawahnya oca Jadi karena ini gigi taring Itu mungkin kayak Emang lebih susah gitu Copotnya Dia mulai kayak Dari yang sedikit goyang Sampai sekarang Itu lumayan lama Prosesnya Beneran bikin oca Yang gak nyaman Sampai biasa Yang selain aku Kalau orang lain Mau ngomongsi dagunya oca Dia tekut banget Dia pasti marah Karena ya mungkin Itu kayak Sempat sakit Dan orang lain yang gak tau Mungkin pernah megang dagunya Agak kencangan Dan dia trauma Nah ini Aku bersyukur Oca nya percaya Sama aku Jadi ini oca Bisa dibilang Bisa diajak Kerjasama Setiap aku mau buka mulutnya Buat ngecek giginya Dia nyambut Dia ngebolehin Dan pas aku nyambut Juga dianya cukup tenang Jadi ini juga Kenapa aku selalu bilang Kalau kita sebagai owner Masih sebisa mungkin Bikin anak-anak kita Percaya sama kita Mesti bisa Yang bikin dia Merasa nyaman Di dekat kita Nah ini setelah dicabut Jadi mestinya Oca nya udah Lebih nyaman Karena gak ada lagi Gigi yang nyetok Nah ini tuh Sebelum dicabut Giginya tuh Dari yang posisinya Normal Sampai yang muter Muter Makin goyang Makin goyang Dan makin lonjong Nah intinya Ya permasalahan gigi Seperti ini Juga bisa jadi Salah satu faktor Anak bul kita Leku Gak semangat Dan ini juga bisa jadi Sedikit gambaran Gimana kalau anak bul kita Udah mulai tua Gambaran kalau anak bul itu Hampir sama juga lah Yang manusia Yang seiring waktu Juga bisa manual Oke ini oca nya udah mandi Jadi per hari ini Giginya tinggal Satu Dua Oke sekian untuk video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Semoga videonya bisa dimengerti Dan bermanfaat Jangan lupa untuk like videonya Comment Subscribe Bu yang belum subscribe Dan tekan loncengnya Untuk tau video-video Atau tinggal berikutnya Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Gigi nya sudah Dicopot Tadi pagi sudah dicopot Terima kasih